Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran Kitab Al-Iman Yang ditulis oleh Abdul Majid Az-Zindani Rahimahullah Sampai pada bab Al-Ilmu Tari'ul Iman Ilmu adalah jalan menuju iman hakiki Telah di hari ketika manusia dibangkitkan Mereka semua akan berdiri menunggu Mereka semua telanjang bulat tanpa beralas kaki Yang laki-laki dalam keadaan belum bersunat Mereka berdiri berdempet-dempetan Bersusun baku bagaikan anak panah yang dijejalkan rapat dalam tabungnya Lalu matahari didekatkan sampai mereka berkeringat Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai mata kaki Ada yang mencapai lututnya Ada yang mencapai pinggangnya Bahkan ada yang mencapai mulutnya Megap-megap dia karena keringat yang tidak menenggelamkannya Mata mereka semuanya menatap ke langit tanpa berkedip Menunggu apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka Allah tidak berkenan berbicara dengan mereka Jadi mereka pun menunggu terus Menunggu dalam waktu yang lama-lama sekali Bukan satu jam atau dua jam Tetapi empat puluh tahun Padahal itu belum dihisap Itu masih masa menunggu sebelum dihisap Itulah masa menunggu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Hari dimana manusia berdiri untuk menunggu Tuhan Alam Semesta Bagaimana lakon manusia selanjutnya? Perjalanan lakon manusia masih panjang Setelah masa menunggu usai Barulah Allah menghisap Dan mengadili manusia satu persatu dengan detail Semuanya diulek dan dikorek amalnya Sampai sekecil-kecilnya Sampai senyum dan tertawa pun dihisap Untuk apa engkau tersenyum dan untuk apa engkau tertawa Senyum apakah dosa ataukah senyum yang berpahala Entah berapa miliar atau triliun manusia yang dihisap Dan hanya Allah yang tahu Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengadili seluruh manusia Semenjak zaman Adam sampai manusia terakhir saat itu Setelah itu barulah manusia diperintahkan melewati Al-Jisr atau jembatan Ini perjalanan lebih lama lagi Ribuan tahun lamanya Namun ada hamba-hamba Allah yang melewati Al-Jisr itu hanya sekejap saja Bisakah Anda membayangkan beratnya perjalanan di hari itu? Bisakah Anda membayangkan beratnya perjalanan di hari itu? Meskipun demikian Ada kabar gembira bagi hamba-hamba yang beriman Rasulullah s.a.w.a. mengabarkan Bahwa perjalanan yang demikian lama di akhirat itu nanti Akan dipercepat oleh Allah bagi mereka yang beriman Lama waktu yang dirasakan orang mu'min pada hari itu Hanyalah sekitar lima atau sepuluh menit saja Karena Rasulullah s.a.w.a. menggambarkan Menggambarkan durasinya Seperti orang melihat mata hari bergelantung menjelang terbenam Sampai menjadi tenggelam penuh Kira-kira durasinya lima sampai sepuluh menit Abu Ya'la meriwayatkan An-Abi Hurayrata An-Nabi s.a.w.a. Dari Abu Hurayrata Dan Nabi s.a.w.a. beliau bersabda Manusia berdiri menunggu Tuhan alam semesta Selama setengah hari dari ukuran lima puluh tahun Hari itu terasa ringan bagi orang-orang mu'min Seperti matahari yang hendak terbenam Sampai dia benar-benar terbenam Riwayat lain menyebutkan durasinya seperti orang sholat wajib saja Masalah besarnya adalah Apakah kita termasuk yang beriman hakiki? Apakah kita termasuk yang beriman hakiki? Apakah kita termasuk yang beriman sejati? Itu yang seharusnya membuat kita takut Sebab tidak ada surat Allah yang turun dari langit Yang menegaskan bahwa kita benar-benar beriman Seperti yang digendaki Allah Keimanan kita di dunia adalah keimanan pernyataan kita sendiri Dan keimanan yang disaksikan hamba Allah yang lain Entah diakui Allah atau bukan kita tidak tahu Adapun pengakuan keimanan dari Allah Maka semua itu waib Dan hanya Allah satu-satunya yang tahu Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Iman itu ada dua macam Yakni iman zahir dan iman zahir katin Iman zahir adalah iman kita semua Yang telah menyatakan beriman Yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir Jika kita percaya semua itu Maka kita secara hukum dunia Sudah sah disebut beriman Akan tetapi Jika kita ingin tahu Apakah sudah memiliki iman hakiki Atau mu'minuna haqqa Iman lahir batin Maka kita tidak bisa memastikan Dan seharusnya hal ini selalu membuat kita merasa takut Khawatir bahwa kita terlalu gila rasa Gegeden rumongso Maghrur Tapi ternyata iman kita Tidak diakui Allah Na'udzubillah Mindalik Bagaimana keadaan kita Ketika kita merasa beriman Namun Allah tidak mengakuinya Dalam Al-Quran Kita diberi petunjuk ciri-ciri Yang memiliki iman hakiki ini Misalnya Jika disebut nama Allah Maka akan gementar hatinya karena takut Akan tetapi itu tetap tidak bisa dipastikan Menjadi jaminan diterimanya iman kita Sejauh-jauhnya Hanyalah bisa menjadi dasar berharap Bahwa Allah menerima dan mengakui iman kita Kalau begitu Adakah jalan untuk menuju iman sejati itu? Ada Alhamdulillah Allah memberikan nekmat ilmu yang luar biasa Yang memberi petunjuk Bagaimana seorang hamba menuju iman sejati dan hakiki Petunjuk jalan menuju iman sejati adalah ilmu Ilmu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Hanya saja untuk meringkasnya dan menghimpunnya Dalam satu penjelasan ringkas yang sistematis Tidak semua orang sanggup melakukannya Oleh karena itu kita butuh ilmunya para mujtahid Butuh ilmunya para ulama Sebab merekalah orang-orang yang diberi nekmat oleh Allah Dimudahkan memahami din atau agama ini Nah Kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani ini Yang sudah dikoreksi 100 ulama lebih Yang kita kasih saat ini Merupakan salah satu kitab Yang menjelaskan bagaimana mencapai iman sejati Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis Dan dapat diterima oleh akal manusia Sekarang simaklah penjelasannya Saya maknani dulu Kemudian saya terjemahkan Al-ilmu utawi ilmu iku tariqul imani Dalan menuju iman Wa iza aroh dalan naliko ngerpake Sobal insan menungso imanan Yang iman sohihkan kan bener Fa alaihi moko iku wajib ingatasi insan Bil ilmi kelawan ilmu Kala nanti kau sopoh Allah Ta'ala Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mirrabikal haq Kaman hu'a'ma innama yatazakkaru ulul al-bab Afaman ya'lamu ono toh utaiwong Ya'lamu kang meruh atau kang ngerti Kang berilmu sopoh man Annama yang sak temene perkoro Unzila kang diturunan ke opoma Ilaika maring siro mirrabbika Saking pengiran siro ikul al-haqku Nyoto itu Allah iku al-haqku bener Iku kaman koyo dini wong Hu'a kang utai man Iku akma wuto Innamayata zakkaru angin pesdini iso Ngalap pelajaran sopoh ulul al-babi Piro-piro wong kang andu ini akal sihat Zalika kang utai kang mengkono iku Lianna imanal muqollidi Kronosak temene wong kang manut-manutan Utau wong kang taklit liwairi himaring liane Sur'ana ma cepet banget ya tazu guncang Apa iman inda awali intihanin nalikone kawitani ujian atau cobaan Wa inda awali subhatin lan nalikone kawitani subhat Kala ngedika sopoh Allah ta'ala Kul hal yastawi alladzina ya'lamuna Walladzina la ya'lamun Kul ucapa siromuhammad Hal yastawi ono toh podo Sopoh alladzina wong akeh ya'lamuna Kang podo ngerti sopoh alladzina Kang berilmu sopoh alladzina Walladzina lan wong akeh la'ya'lamuna Kang ora podo berilmu atau ora podo ngerti sopoh alladzina Jawabin mesti ya ora podo Innamaya tazakkaru a'in kustinai songala pelajaran sopoh ulul al-babi Piro-piro wong kang andweni na'akal kang sehat Wa qa'la lalakentika sopoh Allah Wa minanna silan ikus tengah saking wong Man utai wong yak butullah ha'kang nyembah sopoh Man alloha yang kusti Allah ala harb ingatasi pinggiran Wa in aswabahu moko lamun ngenani ingman opo khairun keapian It ma'anna moko tenang bahagia Sopoh man bihi kelawan khair Wa in aswabahu lamun ngenani ingman opo bitnatun fitnah Ingka laba moko balik sopoh man ala wajihi ingatasi awa iman Maksudnya balik kafir sopoh man Khosiro moko rugi sopoh man ad dunya ing dalam dunya ini Wal akhiratalan akhiratin Walika utai kang mungkono iku Wa yadhalik iku al-khusuranu Kerugian al-mubinu kang nyotor Al-ilmu tarikul iman Ilmu adalah jalan untuk mencapai iman sejati Jika seseorang ingin mendapat iman yang sahih Yang benar, yang sejati Maka dia harus melalui pintu ilmu Allah berfirman di dalam surat Ar-Raqtu ayat 19 Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Yakni Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran Sama dengan orang yang buta Hanya orang yang berakal sehat sajalah Yang dapat mengambil pelajaran Karena imannya orang yang hanya ikut-ikutan Atau anut grubyuk orang ngerti jundrungi Akan segera goncang ketika mendapat ujian Dan ketika menghadapi hal-hal yang syubhat Yang masih kabur Orang yang imannya itu hanya ikut-ikutan Diiming-imingi materi sedikit Bisa hilang imannya Berbeda dengan orang yang imannya Landasannya adalah ilmu Apakah sama orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah Sesungguhnya hanya ulul albab Atau orang yang berakal sehat saja Yang dapat menerima pelajaran Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi Maksudnya tidak dengan penuh keyakinan Jika memperoleh kebaikan dia pun tenang Akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan Dia berbalik ke belakang Maksudnya menjadi kufur kembali Menjadi orang yang mengingkari Allah kembali Orang semacam ini dikatakan Khasirat dunia wal akhirah Dia merugi di dunia dan akhirat Itulah kerugian yang nyata Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Coba kamu pikir Coba kamu pikir Coba kamu pikir Orang yang tidak punya ilmu permobilan Bisa gak dia buat mobil Orang tidak punya ilmu perhapian Hapi Bisa gak dia buat Hapi Akal sehat kita akan mengatakan tidak mungkin Begitu juga orang tidak tahu ilmu iman Jelas dia tidak bisa mencapai keimanan yang sedati Sampai disini dulu Sampai ketemu lagi insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohamad Taji